Hai Napa Bulan, kembali lagi di PKK Podcast, Kode, dan Kopi Di segmen kali ini, kembali lagi kita bahas soal dunia digital Lebih spesifiknya sih, kita bakal bahas soal keamanan cyber Ini untuk anak-anak genzi, udah nggak asing dengan cyber Nah, buat para Pak Bulan nih, kita jelasin dikit nih tentang cyber Apa itu cyber? Cyber adalah istilah yang merujuk pada itu main digital Teknologi informasi, dan segala sesuatu yang terkait dengan komunikasi, kontrol, dan keamanan dalam konteks dunia digital Seperti yang kita tahu, bahwa digital itu ibarat pisau Bisa bermanfaat, dan juga bisa mematikan, atau bisa dipisau mungkin bermata dua kali ya Nah, ini tuh salah satu analogi yang sering digunakan untuk mengingatkan bahwa teknologi Seperti internet, atau alat-alat lainnya, dapat digunakan untuk tujuan yang positif Seperti pendidikan, kreativitas, dan berkomunikasi Tetapi juga dapat digunakan untuk tujuannya negatif, seperti kejahatan, penipuan, ataupun pelecehan Di dalam era digital, penting bagi individu dan organisasi untuk memahami tantangan dan risiko yang terkait dengan teknologi Serta untuk memastikan bahwa mereka menggunakan teknologi tersebut dengan bertanggung jawab Pengamanan cyber, privasi data, dan etika dalam penggunaan teknologi adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan Wah, ini kebaru pengantara juga panjang Segmen kali ini kita akan mengundang narasumber yang pastinya terjemah langsung dan berpengalaman di dunia cyber Bentar-bentar, kita masuk langsung ya ke segmennya Oke, para napa bulan, kita langsung sambut aja, Kak Rio Halo, Kak Iya, halo semua Oke Ini biar para pendengar kita nih bisa kenal juga sama Kak Rion Kan Masa dari kita-kita pembawa podcastnya nih Mungkin Kakak bisa perkenalan dulu nih biar para napa bulan nih bisa tahu lah Nama saya Rio, jadi Wow Saya secara profesional kerja sebagai konsultan cyber security Yang fokusnya itu lebih ke penetration testing kebutannya Mungkin kalau orang umum biasanya taunya itu hacking Jadi diop yang saya kerja itu di bagian cyber security itu Iya, kalau berkulutnya secara profesional tuh udah lebih dari 4 tahun ya Oh, mantap, lumayan lah Lumayan lah ya Oke, gini Kak Sekarang tuh kan media sosial itu kan salah satu platform juga Buat kita dapat banyak informasi di luar sana Hanya dari media sosial tuh mungkin kita bisa tahu informasi di Jakarta Bahkan sampai luar negeri Nah Apakah media sosial ini salah satu tempat untuk kejahatan hacker itu bisa terjadi Dan sebenarnya tuh Apa sih sebenarnya untungnya buat para hacker ini Jadi apa, sebenarnya apa yang bisa diambil gitu deh dari social media itu ya Apa yang bisa dilakukan hacker itu untuk membuatkan social media-nya itu ya Yes Sebenarnya kalau social media itu dipakainya jadinya buat mumpul informasi sih Lebih banyaknya Jadi misalnya kayak informasi yang personal itu tanggal lahir Kalau bisa mungkin juga dapat alamat atau nomor HP atau email gitu-gitu kan Biasanya itu informasi-informasi pribadi yang terharapnya gak didapat secara publik Tapi dimasukin di social media Nah, jadi ini informasi-informasi itu bisa dipakai Contohnya buat ambil identitas orang Jadi impersonate orang lain Misalnya saya impersonate sebagai si Jason Saya tahu dia nama lengkapnya siapa Foto-fotonya bisa saya pakai Terus si saya pakai buat hubungi temannya buat apa, buat tipe atau apa Nah, itu bisa dilakukan kayak gitu juga Nah, yang cara-cara kayak gitu tuh biasanya kalau kita di cyber security sebutnya sebagai social engineering Nah, social engineering itu jadi kita Kan kalau hacking itu biasanya idenya itu orang tahunya kalau hacking kita bobol satu sistem teknologi atau apa gitu Nah, kalau hacking juga itu ada yang social engineering tadi itu Tapi yang kita targetin itu manusianya itu Jadi yang kita coba kelabuin, coba kita bobol dari ininya itu manusianya itu Nah, informasi di social media itu bisa kita pakai buat itu Sebenarnya game online, fitur-fiturnya juga ada kan Misalnya chat atau fitur-fitur lain kayak guild mungkin atau bikin satu grup gitu Nah, mirip juga bisa, bisa juga kalau misalnya ada orang bilang kalau mau masuk join ke guild saya harus ngasih info ini gitu Atau kalau yang lain misalnya, kalian dari kalian ada yang main game online ya? Pasti lah ya, ada ya? Kita berdua lagi lihat Nah, main apa tuh? Contohnya main apa? Kalau aku sih kayak memperoleh play Apa? Role play Game role play Ya game role play Tapi bukan kayak semacam game play atau selain gitu Bukan kayak game-game besar gitu di PC Aku mah masih pemula Ajarin dong puh, sepuh Puh, sepuh Ajarin dong, masih pemula aku Puh, sepuh Kalo misalnya yang di game-game kayak gitu pernah cari hit gak? Nama gak? Hit gamenya Hit gamenya Hit, hit Pernah gak? Nah, itu Nah, kalo seandainya itu hit game itu kan Jadinya kita harus install gamenya pakai yang baru gitu kan? Iya Nah, itu yang kita install itu bisa jadi di-setipin virus atau apa gitu sama hackernya Nah, dari situ kita bisa Kalo kita berhasil Bukan kita sih, apa Kalo korbannya itu Berhasil nginstall game yang udah di-setipin virus itu Itu bisa juga dipakai buat ngambil informasi juga Nah, contohnya kayak gitu Jadi misalnya kalo ada yang Mungkin kalo di game mobile Android gitu Ada yang bilang mod APK Mod APK gitu Bukan cuman game online juga Biasanya ada WhatsApp yang udah di-mod Kita install dari luar gitu Nah, itu bisa juga jadi virus itu Nah, bisa juga dipakai buat ngambil info juga Contohnya juga yang kemarin ada kasus yang di WhatsApp Banyak yang share APK Terus bilangnya Undangan atau paket atau apa Nah, itu juga sama Hampirnya cara kerjanya kayak gitu Jadinya bisa diambil informasi misalnya Buat login Login Wow Mobile Jangan sebut ngerak ya Mobile ini Mobile banking Biasanya loginnya pake ini nih Pake OTP Nah, kalau udah install virus itu Jadinya virusnya bisa ngambil OTP-nya itu Jadinya dia bisa logi Nah, itu informasinya yang diculik itu OTP-nya Jadi bisa banget Kalau game online Toto platform lain Selain dari social media Iya, bisa banget dipakai buat hacker Meskipun itu kayak OTP-nya itu kan Kita gak ngasih tau ke orang itu Juga bisa dicuri Iya, kalau udah install Aplikasi yang udah ini Emang dipakai buat itu Bisa Kita lakuin Dan memang itu Kasusnya kan kemarin kayak gitu Yang paket-paket itu APK yang paket Bilangnya ada paket Fotonya tolong di-download gitu Terus orangnya intel Jadinya dia bisa dapat OTP-nya Bisa login Mobile banking-nya Jadinya rekeningnya dikurang Itu cara buat Apa ya Kita tahu Supaya kita kayak Oh ini gak bener nih Itu tuh ada caranya Buat kayak kaum awam yang Mungkin tidak terlalu kenal Dengan dunia seperti itu Iya Jadinya kalau Apapun yang kita klik gitu Misalnya di HP gitu Apa yang kita klik Apa yang kita download Itu jangan cembarangan di klik Atau di download Jadi Memang cari Source-nya yang memang Bisa dipercaya Kalau misalnya Mau install aplikasi Contohnya Di Android kan ada Google Play Yaudah Main aman aja Di Google Play aja Jangan install dari tempat lain Kalau di iOS Mungkin ada App Store Kalau di Windows Mungkin ada Microsoft Store Atau mungkin Kan biasanya di Windows Seperti ini ya Downloadnya dari tempat lain Ya carinya yang Memang bisa dipercaya aja Jangan install dari Tempat-tempat yang Yang gak bisa dipercaya gitu Yang mencurigakan Yang cuma Kira-kira Gadget atau Pengangkat elektronik Mereka itu bisa Begai sarang penyebaran Kejatan seksual Atau Gimana Terhubung secara langsung Enggak ya Tapi mungkin bisa jadi Media buat Dilakukannya Kejatan seksual itu ya Maksudnya Contohnya Kita pakai Whatsapp Terus kita Lakukan pelecehan seksual Ke orang lain Melalui Whatsapp itu Tapi memang Teknologinya bisa dipakai Untuk itu Tapi memang Tidak terhubung Secara langsung Teknologinya Yang melakukan Kelecehan seksual Kayak gitu Terus kalau Soal masalah gadget nih Apakah bisa Menjadi Seseorang itu Punya Masalah mental sendiri Misalnya ada sesuatu Yang dia dapatkan Terus trauma Buat dia sendiri itu Apakah bisa Akan terjadi Seperti itu Iya bisa Soalnya Penggunaan internet Itu Apa yang Karena kan Informasi yang kita dapat Itu semakin gampang Di hp aja Kita klik Apapun bisa keluar Walaupun pemerintah Sudah pasang Pengaman Sudah pasang Filter Untuk Ini Sektor Atau apapun itu Itu bisa aja Ada caranya Buat dilewati Itu ada aja Jadi memang Kalau Menimbulkan trauma Konten-konten Yang kita lihat Di internet Itu memungkinkan Terjadi Seperti itu Buat anak Sekarang itu Kayak anak-anak Umur 3 tahun Aja itu Sudah pegang gadget Kan Nah Apakah Di sini itu Ada peran keluarga Yang sangat penting Buat mereka Mengarahkan Anak-anaknya Supaya Kalau kita yang Sudah dewasa-dewasa Ini bisa tahu Ini mana yang baik Mana yang jahat Bisa mengatur Itu Nah tapi Untuk anak-anak kecil Ini kan Jamannya mereka Untuk cari tahu Ini apa Ini apa Dan mereka Belum bisa Membedakan Apakah ini Baik untuk mereka Atau buruk Untuk mereka Nah Peran keluarganya Sendiri itu Seperti apa Supaya Biar bisa Mengarahkan Anak-anaknya Iya Peran keluarganya Pasti penting Pasti Harus dikontrol Apa aja Yang anaknya itu Lihat Apa aja Yang anaknya Buka Apa aja Yang anaknya Penasaran Jadi emang Perlu dikontrol Gadgetnya Penggunaan internetnya Seperti apa Di anaknya itu Kalau bicara Tentang Orang dewasa Perannya juga Jadinya Harus buat Anaknya itu Mungkin Bisa ngobrol Kali ya Ke walinya Ke orang dewasanya Ke orang Orang tua juga Ke gurunya Jadi buat anaknya itu Saya bukan profesional Ya Tentang itu ya Tapi mungkin Secara general aja Yang tahu Menurut pendapat saya Ya harus itu ya Anak itu Harus bisa terbuka Ke walinya Ke orang tuanya Ke orang dewasa lah Yang lebih tahu Tentang hal itu Jadi perlu Kontrol itu Pertama perlu dikontrol Apa yang mereka akses Terus yang kedua itu ya Perlu Anaknya itu Supaya bisa jujur Ke orang tuanya gitu loh Apa yang mereka Akses Apa yang mereka penasaran Daripada mereka Carinya di 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 Terima kasih Oke Nah kan Tadi kan Kakak kan bahas Tentang Sisi Buruknya Penggunaan Teknologi Sekarang kan Kita bahas Tentang Sisi Baiknya Teknologi Nah menurut Kakak Sisi Baiknya Teknologi Dalam Dunia Pendidikan Itu Seperti apa Kak Sisi Baiknya Yang tadi Saya udah bilang Juga sih Akses Informasi Itu Sekarang Tambah Gampang Jadi Bukan Secara pendidikan Formal Secara Personal Saya Kalau Belajar Itu Banyak Banget Buat Langsung Ke internet Belajar Dari Entah itu Youtube Atau Udemy Atau Kelas-kelas Online Dan Itu Udah Gampang Banget Jadinya Itu Sekarang Untuk Belajar Satu Hal Itu Tidak Sesusah Di Naman Yang Dulu Jadi Itu Yang Paling Bagus Untuk Yang Ini Teknologi Digital Masa Masa Tapi Misalkan Baik Apribadi Kalau Habis Ada Termasinya Sel Online Apa Jumlah Jumlah Waktu Kita So Online Malas Jadi Kalau Pas Pelajaran PJOK Kan Masih Olahraga Pelajaran OR Tapi Karena Secara Online Jadi Dibilangin Kamu Rekam Videonya Kamu Bikin Ini Selama Berapa Lama Habis Rekaman Kayak Gitu Ya Udah Again Gitu Kan Misalnya Kalau Ada Orang Yang Bisa Orang Yang Bisa Masuk Informasi Sekolah Yang Bisa Mentor Informasi Penting Oleh Pertama Itu Tadi Tentang Olahraga Jadinya Kebatas Banyak Porsi Olahraganya Karena Semuanya Serba Digital Mau keluar Lihat Misalnya Pemandangan Di Google Juga Ada Pemandangan Kebatas Banget Jadi Emang Balik Lagi Ke Orang Tua Lagi Mungkin Yang Ngawati Anak Bahkan Mungkin Orang Tuanya Juga Perlu Tahu Tendiri Juga Batas Imbangnya Antara Hidupnya Di Dunia Digital Sama Di Dunia Asli Itu Harus Ada Ditemuin Gitu Batas Seimbangnya Berapa Lama Waktu Yang Wajar Buat Dispan Di Dunia Digital Ada Waktu Yang Wajar Yang Harus Dia Span Di Dunia Nyata Di Aktivitas Di Luar Dunia Digital Apakah Misalnya Harus Cari Aktivitas Lain Misalnya Olahraga Karena Kalau Banyak Olahraga Mulai Bowling Atau Tenis Atau Apa Olahraga Yang Baru Baru Masuk Yang Mulai Booming Lagi Itu Mungkin Bisa Perlu Dicari Yang Kayak Gitu Aktivitas Di Luar Dunia Digital Kalau Yang Pertanyaan Kedua Tadi Tentang Kalau Gimana Seandainya Kalau Misalnya Anak Sekolahnya Punya Tio Untuk Ngehacking Terus Ngehack Sekolahnya Gitu Nah Itu Emang Ya Dulu Saya Juga Belajar Hacking Itu Emang Ditekanin Dari Yang Ngajarin Kalau Ilmunya Ini Harus Dipakainya Benar Jadi Ada Sebutannya Ethical Hacking Jadi Emang Kita Pakainya Untuk Rana-rana Yang Memang Menguntungkan Untuk Kita Bisa Buat Sistemnya Itu Lebih Aman Bukan Buat Kita Manfaatin Sistemnya Buat Keuntungan Pribadi Misalnya Curi Soal Tadi Nah Jadi Itu Perlu Ditekanin Juga Anak Muridnya Itu Yang Emang Punya Bakat Atau Punya Keahlian Disitu Jadi Emang Harus Dikasih Tahu Kalau Emang Ini Yang Kamu Lakuin Ini Salah Dan Itu Juga Melanggar Hukum Bahkan Nah Selain Itu Dari Sekolahnya Juga Perlu Buat Mengamanin Soalnya Itu Jadi Gak Kemudah Itu Buat Hackernya Itu Sesuanya Itu Buat Ngehack Dari Sekolahnya Itu Nah Itu Perlu Juga Dari Sekolahnya Gitu Kalau dari Aku Sendiri Yang Tidak Terlalu Paham Tentang Dunia Cyber Dan Kawan-kawan Ini Ya Misalnya Soalnya Sudah Tercuri Apakah Dari Pihak Sekolah Sendiri Itu Bisa Bisa Cari Tau Kayak Oh Anak Ini Oh Anak Ini Bisa Tau Dari Mungkin Terdeteksi Mungkin Kayak Akunnya Atau Nomor Telefonnya Tergantung Mungkin Tergantung Kasusnya Kayak Gimana Itu Mungkin Bisa Ketraise Balik Ke Anaknya Itu Memungkinkan Tapi Bisa Juga Gak Ketraise Balik Ke Anaknya Tergantung Dari Cara Anaknya Itu Gimana Cara Dia Nambil Soalnya Gimana Bisa Jadi Kayak Mungkin Botol Bahas Terlalu Teknikal Kalau Bisa Ketraise Jadi Kan Kalau Kita Pakai Device Itu Kita Kan Dikasih Kayak Anda Pengenal Alamat Device Itu Berapa Dan Itu Unik Tiap Orang Kalau Seandainya Memang Dia Pakai Itu Itu Bisa Di Trash Balik Ke Anaknya Alamatnya Yang Pakai Siapa Ternyata Dari HP Atau Dari Laptop Atau Komputernya Si Anak Ini Oh Bisa Ketahuan Jadinya Tapi Kalau Si Anak Ini Pakai Alamat Orang Lain Atau Pakai Alamat Yang Ada Di Luar Negeri Itu Bisa Dipalsuin Kayak Gitu Nah Jadinya Gak Ke Trash Juga Balik Jadi Jadi Memang Salah Satu Solusinya Adalah Pihak Sekolah Itu Juga Bikin Keamanan Sendiri Untuk Soal Soal Betul Iya Lalu Selanjutnya Karena Perkembangan Kologi Sudah Ada Beberapa Penyakit Yang Sebenarnya Semua Tidak Obat Tapi Bisa Membantu Supaya Pembatan Itu Bisa Seperti Akurat Itu Kira-kira Kalau Tidak Berarti Teknologi Makin Makin Tidak Apakah Kata Orang Orang Itu Nanti Komputer Makan Ambil Ayo Kerja Siang Saya Itu Benar Benar Kalau Menurut Saya Itu Tidak Benar Untuk Saat Ini Tidak Tau Mungkin Di 10 Tahun Yang Datang Kayak Gimana 20 Tahun Lagi Mungkin Bisa Jadi Tidak Dibutuh Lagi Mungkin Tapi Untuk Saat Ini Masih Belum Teknologi Tidak Sejauh Itu Jadi Ada Beberapa Yang Teknologi Itu Terutama Mungkin Yang Belakangan Ini Booming Artificial Intelligent Machine Learning Itu Beberapa Itu Yang Memang Keliatannya Kayak Wah Jago Ini Kayaknya AI Atau Machine Learning Ini Bisa Ganti Manusia Tapi Ada Beberapa Yang Kayak Tentang Kreativitas Manusia Itu Yang Belum Bisa Ditiru Sama AI Misalnya Seni Lukisan Atau Perfilman Atau Gimana Gitu Yang Memang Perlu Kreativitas Manusia Itu Yang Dibuat Langsung Sama Manusia Itu Yang Masih Belum Bisa Ditiru Sepenuhnya Sama AI Itu Nah Jadi Mungkin AI Bisa Tiru Hasil Seni Yang Udah Jadi Tapi Untuk Lahirkan Hasil Seni Yang Baru Mungkin Buat Saat Ini Ketau Saya Belum Bisa Gitu Selain itu Juga Kaya Kenapa Jadi Landasannya Tetap Pikiran Manusia Iya Jadi Landasannya Artnya Itu Senin Itu Lahirnya Dari Manusia Itu Belum Bisa Lahir Dari Teknologi Itu Nah Selain itu Kalau Decision Making Itu Belum Bisa Teknologi Buat Pahami Konteksnya Yang Kompleks Terus Etika Manusia Terus Nilai-nilai Manusia Kayak Apasas manusia Gitu-gitu Kan Itu AI Teknologi Masih Belum Bisa Pahami Hal-hal Yang Kompleks Kayak Itu Jadi Bikin Keputusan Yang Melibatkan Yang Kayak Gitu-gitu Untuk Saat ini Masih Belum Bisa Teknologi Itu Jadi Untuk Saat ini Mungkin Manusia Masih Aman Masih Masih Adalah Pekerjaan Buat Manusia Tidak Bisa Sebenarnya Digi Ganti Temat Kedua Logi Ini kan Ada Beberapa Plattform Yang Mungkin Masih Membiarkan Soal Kata-kata Yang Kurang Pantas Mungkin Ya Untuk Dipublikan Kayak Sekarang Mungkin Lagi Trend-trendnya Soal Bullying Aduh Banyak Banyak Yang Mendiskriminisikan Orang Mengusilkan Orang Dari Media Sosial Yang Pastinya Menyinggung Dari Hak Asasi Seseorang Nah Gimana Cara Kerjanya Suatu Platform Untuk Kayak Bisa Mendeteksi Kata-kata Yang Mungkin Kalau dibilang Itu Kata-kata Bisa Jadi Kata-kata Daerah Yang Ternyata Artinya Kasar Tapi Dalam Sistem Itu Bisa Tau Oh Ini Kata-kata Yang Di Mengaktifkan Jadi Pasti Langkah Pertamanya Sistemnya Itu Perlu Tau Dulu Kata-kata Itu Kata-katanya Itu Apa Jadi Memang Itu Salah Satu Challengenya Mungkin Untuk Sistemnya Itu Bisa Otomatif Ditak Oh Ini Orang Pake Kata Kasar Gak Boleh Harusnya Langsung Dihapus Itu Itu Memang Masih Susah Jadi Makanya Itu Kalau Nggak Ada Banyak Fitur Di Social Media Itu Buat Nge-report Jadi Kita Laporin Misalnya Comment Atau Hosting Atau Account Bahkan Yang Memang Ngetarain Kebencian Atau Pake Kata-kata Itu Melanggar Hamlah Itu Jadinya Untuk Sekarang Mungkin Susah Buat Lakuin Langsung Otomatis Ditex Terus Langsung Diremove Walaupun Memang Untuk Sebagian Sebagian Yang Secara Umum Udah Bisa Langsung Dilakuan Tapi Kalau Yang Pakai Itu Kata Daerah Itu Kan Susah Buat Kita Tahunya Bahasa Sudah Ada Berapa Banyak Untuk Lakuin Secara Otomatis Itu Mungkin Susah Jadi Mungkin 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 Harus Ya Itu Bergantung Sama Report Itu Sebagai Jalan Putarnya Work Run Di Report Buat Nanti Ditinggalkan Juti Oleh Platformnya Itu Kira-kira Ancaman Yang Pernah Kata Alami Apa Ancaman Yang Pernah Saya Alami Ancaman Mungkin Sedikit Dulu Paling Tentang Kerja Saya Sehari-hari Mungkin Kayak Gimana Ya Kerjanya Kan Sebagai Penetration Factor Jadi Yang Saya Lakuin Itu Sebagai Konsultan Jadi Ada Berapa Misalnya Kliennya Datang Kita Kita Nggak Yakin Kalau Sistem Kita Aman Kamu Tolong Ini Bisa Ditembus Atau Enggak Apa Apa Yang Bisa Didapat Dari Ini Cara Tentang Bisa Bisa Biar Nanti Kita Bikin Lebih Aman Nah Itu Kerja Saya Kayak Gitu Mungkin Untuk Ancaman Yang Mungkin Pernah Saya Dapat Di Bisnisnya Itu Mungkin Ancaman Ke Bisnisnya Itu Jadi Impact Dampak Sejauh Apa Mungkin Ini Yang Dari Hasil Yang Pernah Saya Buat Kalau Sejauh Apa Itu Dari Bisnis Pernah Sampai Memungkinkan Untuk Kosongin Rekening Orang Lain Dan Itu Minimal Interaksi Yang Diperlukan Sama Orangnya Yang Punya Akun Yang Punya Rekening Itu Dan Dan Itu Memungkinkan Makanya Itu Mereka Buat Mastiin Itu Aman Makanya Mereka Kita Kita Cobain Terus Oh Ternyata Dapat Nih Kayak Gini Kita Kasih Ke Mereka Cara Perbaikannya Kayak Gimana Ntar Mereka Benerin Baru Cek Lagi Kita Udah Benar Belum Tapi Itu Resikonya Mungkin Yang Paling Gede Itu Bisa Sampai Kayak Gitu Dari Kakak Sendiri Selama Bekerja Sebagai Cyber Security Konsultan Juga Itu Pernah Melakukan Kesalahan Tiba-tiba Miss Mungkin Salah Satu Terus Akhirnya Ngulang Semua Dari Awal Miss Salah Satu Kalau Melakukan Kesalahan Pasti Pernah Kita Kita Test Test Aplikasi Itu Ada Kemungkinan Bisa Jadi Aplikasinya Rusut Terus Bisa Jadi Nanti Aplikasinya Gak Bisa Dipakai Lagi Sama Orang Orang Itu Pernah Kayak Gitu Jadi Kita Ngetes Terus Ternyata Setelah Dites Jadinya Aplikasinya Ada Satu Fiturnya Gitu Gak Bisa Dipakai Setelah Dites Nah Itu Pernah Ketalahan Kayak Gitu Jidinya Ya Perlu Dicarit Tahu Lagi Salahnya Gimana Terus Tapi Kita Tenggu Jauh Juga Kliennya Kita Bantu Untuk Salahnya Kayak Gitu Pak Ya Pak Pak Tenggu Bisa Bisa Dites 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 Nah Kalau Misalkan Kayak Yang Tadi Yang Tentang Komentar Itu Yang Tentang Sistem Report Komentar Itu Kan Kurang Lebih Sama klien masih datang ke orangnya buat apa sih namanya buat minta diaturin gitu lah minta dianalisa bisa gak nah kalau sistem report gitu kan orangnya masih bilang ke komputer eh ini gak bener nih kamu tolong dong urusin gitu kira-kira kalau kayak gitu bisa dibikin kayak program yang bisa bantuin analisa gitu atau buat yang tadi ya buat komen-komen yang pakai kata kasar oh iya mungkin iya memungkinkan buat dibikin misalnya reportnya di otomatis di highlight misalnya ini usernya udah bilang kalau pakai kata kasar terus ada sistem otomatis lagi buat ngecek ini beneran atau enggak nah itu bisa memungkinkan untuk dilakukan tapi ya itu balik ke yang tadi jadinya perlu di ceknya itu harus ditahu kata kasar itu apa nah jadinya perlu ditahu dulu ini kalau misalnya A itu kata kasar sistemnya juga harus tahu kalau A itu kata kasar kalau enggak dia gak bisa tahu juga gak bisa kenalin juga untuk menghapus gitu nah ini mumpung waktunya sudah habis juga dan sudah mongsiasi terakhir kira-kira ada pesan buat nampak bulan gak kak? nampak bulan ya iya 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 jadi mungkin untuk konklusi aja kalau memang mau aman menggunakan teknologi secara digital itu perlu mungkin ada beberapa pertama ya pasti password itu harus jangan yang gampang lah misalnya kalau kalian sering sharing di kalian pakai passwordnya nama newan peliharaan kalian terus kalian sharing di media sosial juga nama newan peliharaan kalian ya jadinya kan gampang pastinya ketahuan jadi jangan pakai informasi yang memang kalian sebarluaskan gitu nah terus yang kedua itu selalu aktifin two-factor authentication yang buat OTP itu tadi memang ada kemungkinan ya buat di buat di jempol walaupun pakai to effect tapi kemungkinannya itu lebih tipis daripada kalau gak pakai jadi selalu aktifin itu nah yang ketiga itu selalu install aplikasi atau software dimanapun itu dari source yang memang udah kalian percaya misalnya yang tadi google play appstore atau microsoft store gitu-gitu terus yang ketiga itu selalu boleh percaya tapi selalu verifikasi lagi jadi misalnya si jason datang bilang kok dia pakai foto dia di WA-nya pakai foto profilnya si jason terus chat bilang kok bisa tolong bantu ini gak butuh di transfer segini-gini-gini nah itu bisa kita percaya gak apa-apa tapi harus verifikasi lagi langsung ke orangnya jangan langsung percaya tekan kayak gitu jadinya antara kita ketemu langsung ke jasonnya atau langsung coba telpon ke jasonnya ini oh bener gak sih ini jason lu butuh ini gini-gini-gini jadi itu trust but verify gitu oke ini aku langsung classing aja ya kak ya ya boleh kayak gimana nih banyak hal banget yang aku baru dapetin justru dari aku sendiri aku tuh belum banget punya paham peluasan tentang dunia cyber dan lebih lebih terenyum itu waktu tadi yang OTP itu karena itu aku pikir kayak kalau kita gak kasih tau OTP-nya ya gak mungkin akan ke hacker juga gitu ternyata kalau kita sama-sama udah kena virusnya ternyata bisa juga kode OTP itu didapetin ya terima kasih banyak karyo untuk wawasan-wawasan untuk kita-kita juga dan untuk para napa bulan juga ya kalau kalau menurutku nih aku itu aku bisa kalau yang tentang Yohana ya aku gak kayak gimana ya aku itu kan kayak imajinasinya tinggi jadi bisa membayangkan jadi kalau udah kebayang kan oh dan aplikasi aplikasi itu kayak membuka pintu buat aplikasinya masuk ke HP kita kalau aplikasinya masuk ke HP kita dia bisa ngeakses aplikasi-aplikasi lain jadi kayak bisa ngebayangin gitu lah intinya jadi kalau menurut aku nih yang paling dapetnya itu itu pas ada yang tentang sistem analisa gitu jadi kayak kita itu sebenarnya bisa sama yang bisa yang semi tadi yang AI itu gak bisa bikin itu ya jadi yang aku dapet itu sejauh ini AI itu bisa meniru dan mendukti sesuatu tapi mereka tuh walaupun misalnya kita minta AI kayak investasi narrator gitu bisa mereka menciptakan sesuatu tapi tuh mereka itu bukan menciptakan mereka itu memasukkan apa yang sebenarnya sudah di program jadi mereka gak bisa menciptakan sesuatu terima kasih atas waktunya atas kesempatannya bisa melakukan waktu untuk untuk ngobrol-ngobrol bersama kan ya kak terima kasih juga udah diundang ada salah paham atau salah kata dimohon dimahas ini aku mau nutup pakai pantun jadi nanti kalau aku ngomong bilang cakep oke oke eh jusnya malah tumpah hei para penonton terima kasih dan sampai jumpa kembali 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 Terima kasih telah menonton!